Intro Salam damai sahabat oase rohani katolik yang terkasih, apa kabar anda hari ini? Semoga di masa natal ini, kelahiran Tuhan Yesus senantiasa membawa damai, sukacita, dan pengharapan-pengharapan baik untuk para sahabat dan juga keluarga. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Oase Rohani Katolik. Hari ini hari ketiga dalam oktav natal, bertepatan dengan perayaan Pesta Santo Yohanes, Rasul dan Penulis Injil. Bersama saya, Giovanas Agita dan Romo yang menjadi narasumber kita hari ini, Romo Antonius Yuni Wimarto CM. Baiklah para sahabat, mari kita sapa Romo terlebih dahulu. Romo Yuni, selamat natal Romo, apa kabar? Selamat natal juga Kak Kiyu, senang sekali ketemu lagi. Selamat natal juga para pemeriksa. Kabar baik selalu ya Romo ya. Kabar baik, sehat, gembira, bahagia. Amin. Semoga Tuhan juga selalu menyertai dalam tiap karya Romo. Amin, amin. Makasih. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sebelum memulai permenungan iman kita, kita siapkan hati kita, kita akan mengawalinya dengan doa pembuka untuk memohon tuntunan roh kudus yang akan dipimpin oleh Romo. Silahkan Romo. Makasih. Mari para pemirsa Oase Rohani Katolik, kita mengawali dengan berdoa, kita arahkan hati kita, kita hening dalam doa. Darmu Nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapak, sumber kebijaksanaan, kami bersyukur kepadamu, engkau memberi kami, mengimbirakan kami kembali dengan perayaan hadiraya Natal, hadiraya kelahiran Tuhan kami, Yesus Yesus, Sang Penyelamat, dan menjadi sahabat kami. Engkau juga mewahyukan kepada kami rahasia sabdamu melalui saham Tuhan Yohanes Rasulmu dan pengarah Injil yang kami rayakan festanya pada hari ini. Kami mohon, semoga kami diberi akal budi yang cernih dan bening untuk memahami sabda kehidupan yang dengan cemerlang diperdengarkan dalam pewartaan kabar gembira pada hari ini. Hadilah dan tinggallah bersama kami dalam permenungan bersama dengan rekan-rekan, saudara dan sahabat wasa rohani katolik Kusupan Agung, Jakarta yang berhimpun di media ini. Semoga hati kami kau berbaharui dengan semangat Natal yang kami rayakan dan juga semangat santu Yohanes pengarang Injil. Demi Yesus Yesus Buderamu, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan roh kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih Romo atas doa pembukanya. Sama-sama. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, bacaan liturgi kita hari ini akan diambil bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes dan bacaan Injil dari Injil Yohanes. Baiklah, marilah kita mulai permenungan iman kita. Antifon pembuka, berbahagialah Rasul ini karena telah mencurahkan sabda hidup ke seluruh dunia dan kepadanya diwahyukan rahasia-rahasia surgawi. Bacaan pertama, Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 4 Saudara-saudara terkasih, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dan kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan kami raba dengan tangan kami, yakni firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang, kami bersaksi serta memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapak dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapak dan dengan anaknya, yakni Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan masmur tanggapan. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita, awan dan kekelaman ada di sekelilingnya, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan. di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Sahabat, oh asli rohani katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan diawali oleh baik pengantar Injil. Alleluia, 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 Allah, Tuhan, kami, Engkau kami puji dan kami muliakan Kepadamu paduan para rasul bersyukur Alleluia 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 Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Pada hari Minggu Pasca Setelah mendapati makam Yesus kosong Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus Dan murid yang lain yang dikasih Yesus Ia berkata kepada mereka Tuhan telah diambil orang dari kuburnya Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu kekubur Keduanya berlari bersama-sama Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus Sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur Ia menyenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah Tetapi ia tidak masuk ke dalam Maka tibalah Simon menyusul dia Dan masuk ke dalam kubur itu Ia melihat kain kafan terletak di tanah Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus Tidak terletak dekat kain kafan itu Tetapi akan di samping di tempat yang lain Dan sudah tergulung Maka masuklah juga murid yang lain Yang lebih dahulu sampai di kubur itu Ia melihatnya dan percaya Secara sekalian demikanlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Baiklah Romo dan juga sahabat oase rohani katolik yang terkasih Kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini Bacaan pertama dan juga bacaan Injil Romo kira-kira dari bacaan liturgi kita hari ini Ada inspirasi iman apa Romo yang bisa kita pelajari? Baik, terima kasih Mbak Giovanan terkasih Dan para pemirsa wasteran katolik Selamat berjumpa Dan selamat Natal Semoga Natal tahun ini Sungguh-sungguh membuat kita mampu Untuk memuliakan Allah Dan juga menggapai damai sejahtera di muka bumi ini Sebagai mana ini adalah tema Natal di tahun ini Mbak Lalu tentu kita diingatkan bahwa mungkin teman-teman para pemirsa menghirani Kemarin itu kan 25 Desember kita memarankan Natal dengan gembira Dengan wah nyanyiannya bagus Meriah ya Allah Wah banyak parsel barangkali Ngirin ucapkan Selamat Natal Lewat WA, lewat video, lewat TikTok Natal Nah lalu tiba-tiba kita diingatkan 26 Desember kita merayakan martir Pertama, Santo Stefanus Hari ini kita merayakan Santo Yohanes pengarang Injil Yohanes rasul dan pengarang Injil Besok kita merayakan lagi The Innocent Martir Anak-kanak martir Bisa dibayangkan gimana perasaan kita Rasanya gimana itu ya Iya Romo Tapi ternyata ini kita diingatkan bahwa Inilah sebuah realitas kehidupan Kita jangan sampai terbuai dengan Kedemirian Natal yang wah ya Pemirsa yang meriah itu Bright and shining Natal Dan tiba-tiba kita merayakan martir Atau juga Innocent Martir dan sebagainya Jadi para pemirsa ini adalah sebuah realitas kehidupan Yang mesti kita terima Dan kita pun mungkin juga mengalami pula Hal-hal semacam ini Nah kalau sekarang belum mengalami Mungkin hari lain Atau sudah pernah mengalami hal semacam ini Mbak Kyo Ya Baik dan pada hari ini kita Kereja Katolik merayakan Santo Yohanes Rasul Dan pengarang Injil Mbak Kyo dia itu menulis pula dalam suratnya Jadi dia itu selain menulis dalam Injil itu Injil keempat dia juga menulis Dan suratnya ini bersifat pastoral Jadi sebuah wajangan Bahwa dia itu mengalami sendiri Bagaimanakah bersama Yesus itu Dia melihat dengan mata sendiri Dia berjabat tangan Menyentuh Memandang Mendengar sendiri suara Yesus yang kayak apa Aksennya diksi-diksinya itu Lalu dia menuliskannya dalam Injil itu Jadi dia itu seorang yang reflektif Teologis banget ya Sehingga lalu dia menuliskannya Begitu indah dalam Injil Yohanes Nah jadi tulisannya itu merupakan Ungkapan pengalaman Yohanes Yang sangat istimewa Berdasarkan apa yang dia dengar Dia lihat Ya lihat itu dengan matanya Memandang juga memperhatikan Tidak hanya fisik Tapi juga memandang mengenal betul Apa yang menjadi Keberhatinan Yesus Kala itu Lalu dituliskannya ke dalam Injil itu Jadi seluruh pengalaman yang diserap Dengan panca indranya Kemudian lalu Dia meringkasnya menjadi Dan dia mengatakan bahwa Kalau orang mengenal Yesus Mengenal Yesus-Krisus Itu mesti pula mengenal pula sesamanya Mengasih Tuhan Yesus Juga mesti pula mengasih sesamanya Nah kalau orang tidak mengatakan Aku mengasih Yesus Tapi dia gak mengasih sesamanya Itu namanya bohong Itu namanya pendusta Nah para pimpin saya sekalian Inilah poin penting Yang ingin saya katakan Bahwa kita semua Di akhir tahun ini Diajak untuk merefleksikan Merenungkan bagaimana kah Pengalaman kita akan Yesus-Krisus Ya Mbak Gio Bahwa sudah kita betul-betul mengenal Yesus Itu mesti pula mengenal sesama Dan juga mengasih Yesus Berarti juga mengasih sesamanya Artinya ialah Kita mesti mau Menjadi tangan-tangan Yesus Untuk sesama Gitu Mbak Gio Ya Sangat menarik ya Romo ya Tadi Romo jelaskan bahwa Rasul Yohanes ini Yang mengalami langsung kebersamaan Dengan Yesus ya Romo Sepanjang hidup Yesus Kemudian juga Mungkin memang tergerak Dan memberikan kesaksian Lewat tulisan-tulisannya ya Romo ya Dan mengajak Kayaknya terus-terusan mengajak Mengharapkan kita itu Untuk percaya ya Romo ya Bahwa Tuhan Yesus adalah memang Putra Allah gitu ya Romo ya Kemudian Romo kan sering juga Di bacaan Injil disebut Kalau Rasul Yohanes Adalah murid yang paling dikasihi Oleh Yesus Ya Itu sebenarnya bagaimana Romo? Ya Baik Memang Yohanes adalah salah satu Dari Rasul inti Dia diajak Selain Simon Yohanes dan juga Yakubus Itu juga Kerap kali diajak oleh Yesus Mengalami suasana Di Taman Kesemani Naik ke Gunung Tabur Menyaksikan Kemuliaan Maka Lalu dia itu Yohanes ini lalu Mencatat ya Merepresikan Menyimpan dalam hati Kemudian diungkapkan Dalam tulisannya Itu Dalam Injil itu Nah lalu Mengenai Sekarang kaitannya Apa Teks ini Untuk kita Untuk umat Di Kusban Agung Jakarta Nah Ini katanya Yalah bahwa Kalau kita Mengasihi Yesus Berarti kita juga Siap sedia Membangun Persekutuan Persekutuan Murid-murid Yang mengiman Kristus Maka Kita pula Diajak pula Untuk Peduli Nah ini Jadi Mengasihi Berarti Sungguh-sungguh Menjadikan Persekutuan ini Menbahagian Dari Hidup kita Lalu kita Juga tentu Mau peduli Mau Ambil Bagian Dalam Mewujudkan Cita-cita Gereja Khususnya Cita-cita Gereja Dikus Panagung Jakarta Nah lalu Bentuk Kepedulian Apa Yang bisa kita Buat Macem-macem Kita juga Bisa Ambil Bagian Menurut Potensi Kita Kapasitas Kita Kemampuan Dan talenta Kita Waktu kita Jadi Sekecil Apapun Para Pemirsa Kita Mesti pula Mau Baduli Dan Terlibat Di dalam Mewujudkan Cita-cita Gereja Di Khusus Barangku Jakarta Nah Lalu pula Kita Akan tahu Bahwa Tahun ini Kedepan Kita Ini Memasuki Tahun Mengharap Sebuah Tema Subsidiaritas Ya Dan Juga Mau Juga Talibat Di dalamnya Mau Sungguh-sungguh Mewujudkan Cita-cita Ini Nah Disitulah Mbak Giyo Kita Selain Kita Mengenal Yesus Kita Juga Menjadi Bagian Persekutuan Uwat Allah Iya Romo Jadi Kalau Menengar kata Persekutuan Itu kan Kita Biasanya Teringatnya Dengan Satu Komunitas Begitu Ya Romo Tentu Ini Juga Bisa Dari Persekutuan Atau Komunitas Yang Sederhana Ya Romo Dimana Kita Bisa Ikut Bersaksi Romo Akan Kebaikan Tuhan Dan Kebenaran Yang Tuhan Yesus Ajarkan Ya Romo Ya Jadi Intinya Begini Mbak Jadi Kita Mesti Mau Bersolider Dan Bersubsidiaritas Ini Dua kata Ini Menjadi Kata kunci Yang perlu Kita Berhatikan Bersama Siapapun Orangnya Yang Mengaku Diri Sebagai Murid Kristus Kita Mesti Siap Solidar Dan Mau Bersubudiaritas Untuk Dan Dalam Rangka Membangun Persekutuan Umat Kristiani DKAJ Ini Kalau Solidar Itu kan Kita Mungkin Mengartikannya Dengan Toleransi Ya Romo Ya Kepekaan Compassion Kalau Subsidiaritas Itu Seperti Apa Ya Romo Kita Mau Disini Yalah Mau Tidak Mengambil Aleh Perat Tapi Kita Mendukung Jadi Apa Yang Dikerjakan Di Tingkat Parogi Jadi Kita Tidak Mengambil Aleh Semua Tapi Kita Mau Membangun Sebuah Relasi Menghidupkan Gereja Yang Hidup Yang Berkomunitas Dan Pula Lalu Akhirnya Menjadi Gereja Yang Mandiri Gereja Yang Sungguh Sungguh Bangun Pesekut Tuhannya Hidup Begitu Ya Baik Romo Jadi Tetap Mengikut Tatanan Yang Sudah Ada Tapi Kita Berkontribusi Talenta Dan Kemampuan Kita Ya Romo Ya Baik Romo Yuni Terima kasih Untuk Permenungan Iman Yang Sudah Diberikan Untuk Kita Semua Di Sesi Pertama Ya Para Sahabat Kita Tadi Sudah Diajarkan Teladan Dari Rasul Yohanes Dan Juga Bagaimana Rasul Yohanes Juga Mengajak Kita Untuk Memiliki Persekutuan Yang Membangun Tentunya Romo Dalam Kehidupan Rohani Kita Baiklah Romo Yuni Dan Juga Para Sahabat Oase Rohani Katolik Yang Terkasih Kita Sudah Bincang Di Sesi Pertama Nantinya Di Sesi Kedua Kita Akan Melanjutkan Permendungan Iman Kita Sahabat Oase Rohani Katolik Yang Terkasih Kita Akan Jeddah Sejenak Tetaplah Bersama Kami Sahabat Oase Rohani Katolik Yang Terkasih Marilah Kita Lanjutkan Permendungan Iman Kita Pada Sesi Kedua Masih Bersama Romo Antonius Yuni Wimarto CM Dan Saya Giovanna Sagitta Sebelum Kita Melanjutkan Dialog Iman Kita Kembali Kami Sampaikan Informasi Bagi Para Sahabat Yang Mungkin Ingin Memberikan Saran Masukkan Maupun Sharing Iman Dapat Dikirimkan Ke Alamat Email ORKKJ2021 At Gmail.com Ataupun Melalui Nomor WhatsApp 0881 0251 33 438 Baik Romo Tadi Di sesi Pertama Kita Sudah Banyak Mendengarkan Pembahasan Dari Romo Tentang Bacaan Pertama Sekarang Bincang Bincang Kita Di sesi Kedua Ini Romo Kita Kalau Melihat Bacaan Injil Ini Itu Ada Kisah Kebangkitan Ya Romo Padahal Kan Banyak Juga Pengalaman Rasul Yohannes Dengan Tuhan Yesus Selain Kebangkitan Ini Ada Pesan Apa Kira-kira Romo Baik Para Pemirsa Yang terkasih Padahal Ini Merupakan Sebuah Pendahuluan Ini kan Kita Memasuki Tahun Liturgi Yang Baru Tahun B Maka Ini Semacam Pengantar Bahwa Antara Keliharaan Yesus Lalu Apa Namanya Peng Pasca Itu Nanti Akan Direntang Lagi Di Masa-masa Toledurgi Berikutnya Nah Lalu Dari Injil Yang Tadi Kita Dengar Bersama Ini Seputar Beristiwa Kubur Kosong Makam Makam Atau Kubur Dimana Yesus Ketika Dia Wafat Lalu Ya Dikavani Ya Dimakamkan Kemudian Kala itu Ada Seorang Yang Mengasih Yesus Seorang Wanita Yang Namanya Maria Madalena Nah Tentu Dia Yang Datang Kemakam Pagi-pagi Pagi-pagi Buta Mau Menyatakan Cintanya Kasihnya Kepada Yesus Yang Pernah Menyelamatkan Dia Itu Sebuah Relasi Yang Luar Biasa Sehingga Kala Itu Maria Madalena Itu Dantang Kemakam Rupanya Makamnya Itu Kosong Nggak Ada Yang Jaga Waktu Itu Nah Dia Mulai Menjenguk Kemakam Ternyata Tidak Menemukan Tidak Mendapatkan Cenazah Yesus Saya Yakin Dia Waktu Terkejut Mencari Kok Nggak Ada Wah Langsung Dia Lari Lalu Datang Bergegas Pergi Ke Ruahnya Petrus Dan Teman-teman Rupanya Kala Itu Ada Di Sana Lalu Maria Madalena Melaporkan Bahwa Dia Datang Kemakam Keguburi Yesus Ternyata Tidak Menemukan Dimana Dia Risau Dan Galau Lalu Dia Mulai Emosinya Muncul Dimana Cenazah Yus Tidak Menemukannya Jangan-jangan Ditori Orang Ditaruh Dimana Nah Lalu Kala Itu Bulan Mereka Betos Dan Yohanes Ini Itu Terkejut Langsung Bergegas Lari Lari Menuju Kemakam Nah Rupanya Kala Itu Memang Yohanes Ini Itu Lebih Mudah Sehingga Larinya Lebih Cepat Sampai Duluan Ya Tapi Walaupun Duluan Sampai Yohanes Tidak Masuk Hanya Nengok Di Ya Sebagian Matanya Mungkin Lihat Kedalam Dan Hanya Melihat Gulungan Ya Akan Pelur Dan Akan Kapan Nah Setelah Itu Petrus Datang Melihat Nah Kemudian Petrus Itu Melihat Kedalam Memang Tidak Menemukan Cenazah Yus Kemudian Dia Melihat Dan Percaya Nah Ini Jadi Melihat Itu Memang Beda Dengan Memandang Melihat Itu adalah Aktivitas Indramata Indramata Lalu Nah Inilah Yang Dilihat Oleh Yohanes Kala Itu Sedangkan Petrus Dia Memandang Lalu Melihat Diingat Dia Pernah Mengatakan Ini Bahwa Yesus Pernah Mengatakan Bahwa Anak Manusia Akan Ditangkap Diadili Ya Fafat Mati Di kubur Dan Bangkit Pada hari Ketiga Nah Ini Itulah Petrus Waktu itu Ingat Akan Ini Jadi Dia Menggandengkan Pengalaman Yang Dulu Yesus Pernah Mengatakan Ini Maka Petrus Melihatnya Memandangnya Dan Percaya Nah Percaya Bahwa Yesus Sungguh-sungguh Bangkit Tandanya Ialah Kubur Kosong Jadi Kubur Kosong Itu Tanda Bahwa Yesus Sungguh Telah Bangkit Gitu 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 Mbak Mbak Gio Dari Pengertian Pertama Bahwa Maria Maddalena Melihat Melihat Bahwa Tidak Menemukan Cenasa Yesus Lalu Lihat Kementarnya Dicuri Orang Barangkali Gitu 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 Menengok Hanya Melihat Kain Peluh Sedangkan Petrus Itu Melihat Yang Memandang Ingat Ingat Bahwa Yesus Pernah Mengatakan Ini Nah Itulah Jadi Apa Namanya Kubur Kosong Tanda Bahwa Yesus Itu Bangkit Sangat Penarik Kisah Tentang Kebangkitan Pasca Dan Tadi Juga Dikatakan Karena Yohanes Ini Sebagai Rasul Yang Lebih Muda Dia Masih Menghargai Petrus Sebagai Pemimpinnya Sehingga Membiarkan Petrus Yang Masuk Terlebih Dahulu Ya Romo Sebenarnya Dengan Kisah Kebangkitan Yesus Ini Artinya Kita Sebagai Umat Beriman Orang-orang Yang Percaya Itu Kembali Diteguhkan Ya Romo Tentang Jaminan Adanya Kebangkitan Dan Hidup Kekal Ya Romo Jadi Gini Mbak Kiu Bahwa Peristiwa Pasca Ini Sebetulnya Mau Mengajak Semua Orang Apalagi Yang sudah Dibaptis Itu Sungguh-sungguh Mengiman Yesus Yang Sungguh Bangkit Maka Lalu Kita Menjadi Manusia Baru Karena Kebangkitan Yesus Kita Semua Disatukan Dalam Hidup Yesus Nah Lalu Kita Melihat Bahwa Kaitannya Dengan Perayaan Atau Pesta Yohanes Rasul Ini Kita Ingat Bahwa Yohanes Ini Membukukan Ya Dalam Injilnya Itu Dan Dia Sangat Reflektif Di Dalam Menuliskan Dalam Injil Suci Tulisannya Lalu Apa Kaitannya Sekarang Dengan Kita Yang Menjadi Anggota Gereja Katolik Nah Pertama Ialah Kita Mesti Memperdalam Relasi Kita Dengan Tuhan Yesus Yang sudah Bangkit Dan Kita Diajak Pulang Untuk Hidup Secara Baru Hidup Bersama Yesus Berarti Pula Kita Mau Menjadi Bagian Dari Hidup Yesus Itu Sendiri Nah Kemudian Hari ini 27 Desember Gereja ini Merayakan Besar Yohanes Rasul Dan Pengarah Injil Dia Juga Disebut Sebut Sebagai Murid Yang dikasih Yesus Nah Ini Memang Benar-benar Mau Mengingatkan Kita Semua Bahwa Kita pun Sebetulnya Juga dikasih Yesus Cuma Sering-sering Gak Merasa Gak Merasa Dikasih Yesus Nah Lalu Berikutnya Yalah Kita Diajak Pula Untuk Dekat Yesus Dengan Cara Selalu Luangkan Waktu Mendengarkan Sabdanya Sapaannya Dan Pula Mau Ambil Bagian Dalam Hidup Yesus Itu Gitu Mbak Kio Ya Baik Romo Jadi Di Pesta Santo Yohanes Ini Kita Diajak Semakin Meneladani Ya Romo Sikap-sikap Yang dicontohkan Rasul Yohanes Tadi Romo Sempat Menyebutkan Bahwa Rasul Yohanes Ini Adalah Penulis Juga Dan Sosok Yang Memang Sangat Mengenal Dan Mengikuti Perjalanan Yesus Ya Romo Romo Untuk Lebih Mengenal Lagi Tentang Rasul Yohanes Informasi Apa Lagi Romo Yang Terkait Dengan Santo Yohanes Yang Mungkin Sahabat Wasa Juga Ingin Tahu Romo Baik Karena Pemirsa Rasul Yohanes Rasul Ini Adalah Orang Yang Dari keluarga Yang Berkecukupan Ya Anak sepedius Melayan Ya Dan pula Dia Mempunyai Permenungan Yang Mendalam Memendalam Dengan Yesus Maka Dia itu Dekat Dengan Yesus Sering Diajak Untuk Mengalami Bersama Yesus Kita ke Taman Getsemani Ketika Dia Diajak oleh Yesus Naik ke Gunung Tabur Mengalami Kemuliaan Yesus Dan pula Kala itu Yohanes Itu Mencatatnya Mengingatnya Sedemikian Teliti Permenungannya Sedemikian Mendalam Nah inilah Mbak Kiyo Yang Belum Bula Kita Carat Tentang Dia Walaupun Dia Seorang Dekat Dengan Yesus Tapi Dia tetap Rendah hati Nah Disitulah Pentingnya Kita pun Juga Diajak Untuk Meneladani Yohanes Ini Supaya Kita Makin Hari Itu Juga Semakin Ya Dekat Dengan Yesus Semacam Itu Iya Mungkin Karena Yang Roma Bilang Berisi Renungah Yang reflektif Sehingga Mungkin Ada juga Yang menyebutkan Bahwa Injil Yohanes Termasuk Yang Lebih Susah Dipahami Ini Roma dibandingkan Tiga Injil Lain Ya Betul Ya Baik Ya Memang banyak Tandanya Simbol Tanda Yang Kita baca Dalam Injil Yohanes Itu memang Banyak Tanda-tanda Lama-lambang Yang Mesti Perlu Dipelajari Lebih Detail lagi Supaya kita Bisa Memahami Makna Dari Tulisannya Yohanes Ini Lalu Gini Mbak Apa Sekarang Ini Kaitannya Dengan Gereja Kita Di Saat Ini Kita Kan Selain Kita Ini Berada Di Akhir Tahun Akhir Tahun 2023 Nah Kita Ini Kan Juga Diajak Pula Untuk Mampu Bersyukur Selama Setahun Ini Ini kan Tahun 27 Tinggal Berapa Lagi Tiga Empat Hari Lagi Kita Akan Melewati Tahun 2023 Dengan Syukur Kita Mencoba Menggandeng Menggandengkan Pengalaman Kita Yang Kita Alami Seberat Apapun Atau Mungkin Mengimpirakan Selalu Di Tahun Ini Ada Pengalaman Yang Mengimpirakan Senang Tak ada Pula Yang Memperhatinkan Nah Ini kan Kita Kita Perlu Pula Belajar Seperti Santoyan Serasu Itu Mengandengkan Dan Pula Memupuk Relasi Kita Dengan Tuhan Yesus Selalu Ada Waktu Kedua Jangan Lupa Kita Juga Akan Merayakan Pesta Demokrasi Di Negara Kita Indonesia Betul Ramon Itulah Maka Para Pemirsa Sekalian Mari Kita Sambut Kita Sambut Pesta Demokrasi Ini Dengan Gembira Jadi Hadillah Di TPS Jangan Golbut Kita Jangan Pasif Tapi Berkontribusi Lalu Sebelum Memilih Coba Seperti Yohanes Rasul Itu Mereflexi Lebih Dahulu Melihat Mempelajari Akhirnya Nanti Kita Bisa Memilih Berdasarkan Suara Hati Kita Kita Juga Akan Memilih Wakil Wakil Rakyat Di DPR Maka Harapan Saya Himbawan Saya Supaya Para Pemirsa Itu Sungguh Bisa Memilih Yang Terbaik Nah Itulah Mbak Giyo Yang perlu Saya Sampaikan Di kesempatan Ini Di akhir Tahun Ini Usahakan Semuanya Datang Ke TPS Memilih Yang Terbaik Begitu Ya Baik Romo Nah Sahabat Terbaik Terbaik Jangan lupa Pesan Dari Romo Tadi Supaya Tidak Golput Ya Romo Memberikan Hak Pilih Hak Suara Kita Untuk Semakin Maju Semakin Baiknya Negara Kita Yang Tercipta Ya Baik Romo Tadi Di Bacaan Pertama Dan Bacaan Injil Romo Sudah Jelaskan Ini Saya Nanya Romo Ada Yang Menarik Juga Di Bacaan Pertama Itu Ada Di Ayat 4 Disebutkan Semuanya Ini Kami Tuliskan Kepada Kamu Supaya Sukacita Kami Menjadi Sempurna Ini Apakah Artinya Rasul Yohanes Dengan Kesaksiannya Dengan Pelayanannya Dan Sekutuannya Itu Membuat Hidupnya Selalu Sukacita Romo Ya Betul Jadi Gini Namanya Semua Semua Pengalaman Yohades Bersama Yesus Itu Semua Penuh Jadi Tak Ada Yang Dikecualikan Pengalaman Pengalaman Disapa Pengalaman Ditegur Pengalaman Di Nasihati Ini Semua Ditulis Yohanes Untuk Kepentingan Jemaat Untuk Kepentingan Gereja Supaya Kita Melihat Bahwa Hidup Kita Ini Terarah Kepada Yang Baik Kepada Keabadian Penuh Dengan Sukacita Jadi Walaupun Mungkin Sekarang Ini Ada Teman-teman Yang Mengalami Suasana Yang Kurang Menyenangkan Tapi Jalanin Saja Itu Jalan Tuhan Yang Harus Kita Lewati Sepertinya Juga Pengalaman Para Rasul Kala Itu Ketika Yesus Wafat Dikau Salib Mereka Beramburan Pergi Melari Tapi Ketika Mendengar Berita Bahwa Yesus Bangkit Mereka Berkumpul Kembali Menyelisai Sekata Bersama Bunda Maria Lalu Mereka Kemudian Berlewat Persibat Pentecostal Mereka Pergi Memwartakan Injil Berbagai Macam Penjuru Mereka Mereka Generasi Pertama Lagi Tanya Generasi Berikutnya Lalu Gimana Kita Sebagai Seorang Generasi Berikutnya Meneruskan Karyakan Mereka Itu Mewartakan Injil Menurut Potensi Kita Masih Masing Jadi Dari Rasul Yohannes Kita Memang Diajarkan Juga Bahwa Sebagai Orang Beriman Kita Melihat Sengsara Wafat Dan Kebangkitan Tuhan Yesus Itu Memang Jalan yang Harus Ditempuh Untuk Mencapai Kemuliaan Dan Keselamatan Iya Romo Kita Sudah Banyak Berbincang Di sesi Pertama Maupun Kedua Mungkin Supaya Kita Lebih Ingat Lagi Romo Boleh Diberikan Poin Kesimpulannya Oke Baik Ya Makasih Mbak Hio Dan Para Pemirsa Sekalian Jadi Di Hari Ini Kita Semua Merayakan Santo Yonis Ini Pertama-tama Ialah Kita Di akhir Tahun Ini Diajak Untuk Menyadari Bersama Bahwa Kita Adalah Warga Gereja Yang Pula Meneruskan Persekutuan Yang Telah Dipina Oleh Para Pendahulu Kita Para Rasu Dulu Sampai Sekarang Ini Dengan Kesedihan Kita Memerawat Persekutuan Kita Dengan Bersolida Dan Bersubsidiaritas Sehingga Gereja Makin Hidup Gereja Makin Berkembang Kedepan Kita Selalu Dengan Semangat Yang Sama Semangat Penuh Sukacita Itu Mengasihi Kemudian Mau Terlibat Dan Memiliki Kesaksian Bahwa Kita Adalah Orang Warga Gereja Yang Hidup Yang Terus Menerus Mau Meneruskan Semangat Yesus Kedua Ialah Bahwa Lewat Bersiwa Pasca Kita Semua Diingatkan Kita Sudah Menjadi Manusia Baru Manusia Kristus Apapun Yang Kita Katakan Apapun Yang Kita Kerjakan Ini Semua Kita Lakukan In The Name of Jesus Nah Inilah Mbak Kiyo Yang Kiranya Pantas Kita Syukuri Hari Ini Kita Boleh Merayakan Santo Yohanes Rasul Dan Pengarah Injil Mari Teman-teman Rajin Membaca Injil Dengan Baik Amin Terima Kasih Romo Yuni Untuk Semua Pesan Dan Permenungan Iman Yang Sudah Diberikan Untuk Kita Semua Semoga Permenungan Iman Kita Hari Ini Semakin Meneguhkan Dan Menjadi Berkat Bagi Sahabat Oase Rohani Katolik Semuanya Romo Tanpa Teraksa Waktu Sudah Berlalu Kita Berdua Sudah Harus Mengakhiri Oase Rohani Katolik Kita Hari Ini Dan Marilah Romo Dan Sahabat Oase Rohani Katolik Kita Tutup Oase Rohani Katolik Kita Hari Ini Dengan Doa Dan Mohon Berkat Penutup Dari Romo Baik Baik Para Pemirsa Dan Sahabat Rohani Katolik Mari Kita Mengakhiri Pertuan Kita Pada Hari Ini Dengan Mengarahkan Hati Dan Berdoa Ya Ya Allah Bapak Allah Putra Dan Allah Roh Kudus Kami Besyukur Kepadamu Engkau Telah Menyertai Kami Dalam Perbincangan Dan Rendungan Oase Seorang Hali Katolik Pada Edisi Hari Ini Semoga Dengan Permenungan Bersama Ini Kami Terpicu Dan Terpacu Untuk Hidup Bersatu Dengan Tuhan Yesus Putramu Dengan Saling Mengasih Satu Sama Lain Semoga Dengan Pewartan Yohanes Rasul Dan Pengarah Injil Kami Pun Berrelasi Dengan Tuhan Yesus Dan Meneruskan Pewartan Injil Menurut Kemampuan Dan Cara Hidup Kami Yang Berkenan Padamu Semoga Di akhir Tahun Ini Kami Mampu Bersyukur Atas Tahun 2023 Yang Penuh Kenangan Dan Penuh Berkat Kami Juga Lebih Bersemangat Di Tahun Baru Tahun 2024 Nanti Bahasa Dara kami Juga Menenggarakan Pesta Demokrasi Seluruh Rakyat Indonesia Dengan Memilih Pemimpin Pemimpin Yang Terbaik Untuk Melayani Seluruh Rakyat Dan Memilih Pagi-pagi Rakyat Di Berbagai Daerah Kabupaten Dan Provinsi Di Indonesia Tuhan Berkatilah Kami Semua Agar Kami Semua Menjadi Anggota Pesukut Yang Baik Dan Bermudu Dan Semoga Kami Menjadi Warga Negara Yang Bermudu Dan Pula Semoga Hidup Kami Memancarkan Damai Dan Sejahtera Di Bumi Berkatilah Pula Niat-niat Kerajaan Mu Dengan Salim Mengasih Dan Melayani Satu Sama Lain Demi Kristus Tuhan Dan Pengantara Kami Amin Tuhan Beserta Kita Dan Bersama Roh Dengan Permenungan Bersama Ini Kita Semua Dibergati oleh Tuhan Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Amin Terima kasih Rom Sudah Hadir Dan Memberikan Pesan-pesan Yang Mewatkan Untuk Kita Semua Sahabat Oase Rohani Katolik Yang Terkasih Kita Akan Berjumpa Kembali Di Oase Rohani Katolik Edisi Berikutnya Kami Berdua Saya Dan Juga Rom Yumi Pamit Undur Diri Salam Damai Dan Tuhan Yesus Memberkati Selamat Natal Selamat Pani Baru Tuhan Berkati Dadah Sampai